Tidak ada yang namanya halal bihalal yang kita ketahui seperti itu. Tidaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan tidak membuat acara dalam agama ini yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan. Tidak ada. Dalil yang suhi saling mendoakan. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau idul fitri maaf-maafan. Ya Allah. Nyata tidak mengadakan acara halal bihalal adalah bid'ah dan bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Memang dalam Al-Quran atau hadis tidak bakal ditemukan sebuah penjelasan tentang halal bihalal. Istilah itu memang khas Indonesia. Bahkan boleh jadi pengertiannya akan kabur di kalangan bukan bangsa Indonesia. Walaupun mungkin yang bersangkutan paham ajaran agama dan bahasa Arab. Istilah tersebut muncul secara historis dan filosofis oleh seorang pendiri NU Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk menyatukan bangsa Indonesia yang sedang dilanda konflik saudara. Sehingga harus menyajikan bungkus baru yang menarik agar mereka mau berkumpul dan menyatu saling maaf-memaafkan. Terkait dengan makna yang terkandung dalam istilah halal bihalal, pakar tafsir Al-Quran Prof. Dr. Muhammad Quraish Syihab dalam karyanya, Membumikan Al-Quran menjelaskan sejumlah aspek untuk memahami istilah yang digagas Kiai Wahab Hasbullah tersebut. Pertama, dari segi hukum fikir, halal yang oleh para ulama dipertentangkan dengan kata haram. Apabila diucapkan dalam konteks halal bihalal akan memberikan kesan bahwa mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, halal bihalal menurut tinjauan hukum fikir menjadikan sikap kita yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Ini tentu baru tercapai apabila persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh pelaku halal bihalal. Seperti, secara lapang dada saling maaf-memaafkan. Kedua, tinjauan bahasa atau linguistik kata halal dari segi bahasa terambil dari kata halal atau halala yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut antara lain menyelesaikan problem atau kesulitan atau meluruskan benang kusut atau mencairkan yang membeku atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Ketiga, tinjauan Qur'ani. Halal yang dituntut adalah halal yang tayyib, yang baik lagi menyenangkan. Dengan kata lain, Al-Quran menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi semua pihak. Dengan menilik pada makna tersebut, maka tradisi halal bihalal selepas Hari Raya Idul Fitri merupakan hal yang baik dan perlu terus dilestarikan meski tak diajarkan dan tak pernah ada saat zaman Rasulullah SAW. Tradisi itu janganlah dianggap bid'ah atau mengadang-adang dalam beribadah. Halal bihalal ini merupakan tradisi yang kuat mengakar di Indonesia yang erat kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan sehingga sudah tidak asing lagi kedengarannya bagi kita terutama di saat Idul Fitri. Meskipun istilah halal bihalal ini tidak kita temukan secara pasti dalam literatur Islam namun setelah dikaji lebih mendalam, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam sangat dianjurkan bahkan wajib jika untuk istilah meminta kehalalan ini mengingat salah satu dari empat syarat taubat yang berkaitan dengan hakul adami adalah mengembalikan sesuatu yang diambil secara zolim ataupun istilah minta dihalalkan atau minta pembebasan dari jenis dosa yang telah dilakukan. Banyak dalil yang sangat berkaitan erat dengan ini diantaranya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Kerana itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Dalam suatu riwayat hadis disebutkan An-Abi Hurayrata radiallahu anhu kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabagadu, wa la tadabaru Wa la yabi'i ba'dukum ala bay'i ba'din Wa kunu ibadallahi ikhwana Dari Abu Hurayrata radiallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalian jangan saling mendengki Jangan saling najash Jangan saling membenci Jangan saling membelakangi Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lain Maka ia tidak boleh mendoliminya Menelantarkannya dan menghinakannya Takwa itu di sini Beliau memberi isyarat kedadanya tiga kali Cukuplah keburukan bagi seseorang Jika ia menghina saudaranya yang muslim Setiap orang muslim haram darahnya Hartanya dan kehormatannya atas muslim lainnya Dari urayan ini Dapat kita simpulkan bahwa halal bihalal Sekalipun tidak ada dalilnya secara khutni Dan tidak pernah dipraktekkan sama persis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagai mana kita mempraktekkan hari ini Hakikatnya Halal bihalal adalah suatu kebiasaan Yang mempunyai nilai kebaikan Dan juga mempunyai tujuan yang baik Sehingga hal ini bukanlah suatu bid'ah Yang didalang dalam syariat Islam Wallahu'alam bisawab